Halo guys, balik lagi ke Bising The World. Kali ini aku mau ajak kalian review gear terbaru Bising The World buat kita jalan-jalan, karena kita bakalan sering jalan-jalan, oke? Nah, ini aku pilih, nama gearnya adalah DJI Osmo Pocket 3. Sebenarnya aku udah mupeng dari jaman Osmo Pocket 2-nya itu. Karena kenapa ya? Kayak kecil gitu loh. Jadi pas nge-shoot-nge-shoot kan nggak terlalu malu ya. Terus dia udah ada built-in gimbal-nya gitu. Jadi harusnya sih nggak goyang-goyang ya. Tapi sebelumnya aku mau ajak kalian unboxing. Sebenarnya udah ke-unboxing, cuma aku mau nunjukin item-itemnya. Nah, ini dia item-itemnya. Jadi aku beli paket DJI Osmo Pocket 3. Ini yang creator combo, harganya Rp10.500.000. Nah, ini dari satu box ini dapet apa aja? Yang jelas udah dapet si DJI Osmo Pocket 3-nya sendiri. Ini yang terbaru ya, guys ya. Sebelumnya kan yang nomor Pocket 2 ya. Nah, dia itu dapet, pertama yang menarik dulu, dapet microphone-nya. Nih, gemes. Karena microphone ini satunya itu udah Rp2.000.000.000 sendiri. By the way, kalau beli pisah ya, yang DJI Osmo Pocket 3-nya itu kalau beli terpisah sekitar Rp8.000.000.000. Jadi, dengan konten creator combo gitu, menurutku lebih murah. Nah, ini mic-nya. Mic-nya udah tulisan DJI gini. Ini ada bulu-bulu untuk mengurangi noise. Jadi, ini bisa dijepit ke baju kita. Atau kita bisa pakai magnetnya supaya bisa dari luar dalam baju gitu ya. Kalau males jepit-jepit kan harus di ujung kerahnya gitu. Nah, ini dengan magnetnya bisa nempel gitu, guys. Bayangkan ya. Jadi bisa. Tuh, dan magnetnya kuat banget. Nih. Tuh, ASMR bunyinya ya. Lepasnya susah banget. Mantap. Nanti kita akan cobain di video-video kita. Kemudian, yang gak kalah seru. Tuh, kita nempel. Kita juga dapet lensa white. Jadi, ada meskipun DJI Osmo Pocket 3 ini udah cukup white menurut aku. Cuma dia tambahin lagi lensa white-nya. Nanti kita akan lihat perbedaannya kalau pakai ini. Ini ada lensanya. Tinggal ditempelin aja. Terus, kita ada ini. Tripod-nya. Iya dong. Supaya kan kalau misalnya mau ngerekam sendiri tuh aku gak perlu repot-repot lagi. Minta tolong orang lain atau nyari tripod khusus ini sendiri. Karena udah dikasih di content creator combo ini. Nah, ini mount-nya. Jadi, buat nyatukan si DJI ini dengan si tripod-nya. Oke. Dapet ini. Terus juga yang paling penting juga dapet eksternal atau tambahan baterai-nya. Jadi, nanti baterai-nya ini dipasangnya kayak gini nih guys. Baru nih. Jadi, mudah-mudahan bener pasangnya. Nah, kayak gini. Jadi, lebih panjang. Dan, Keren pegangannya tuh. Lihat tuh. Jadi, ada dua baterainya. Sebenernya di DJI Osmo Pocket 3 ini udah ada baterainya. Cuma ini eksternya tambahannya ya. Lumayan banget kan. Satu paket sendiri gini. Nah, ini juga apa? Menurut aku berguna. Karena ternyata aku di first impression-ku ya. DJI Osmo Pocket 3 ini. Lumayan cepat baterainya abis. Dan dia kalau... Aku belum buktiin. Tapi, menurut mbaknya ini. Dia itu bisa bertahan untuk full video itu 2 jam aja. Atau sekitar 166 menit gitu. Jadi, Kalau ditambahin ini sekitar tambahan 90 menit kalau nggak salah. Gitu guys. Nah, ini eksternal tambahan baterainya. Nah, kemudian di dalam paketnya lagi ada satu lagi ini charger. Ini C2C ya. Jadi, udah dapet kabel chargernya. Kepalanya sih nggak. Terus, dapet juga kayak case. Jadi, nanti ini bisa ditaruh kayak gini. Jadi, buat yang kayak khawatir kalau DJI Osmo Pocket ini bakalan kebentur-bentur daripada nyari susah case, langsung udah dikasih nih dari DJI Osmo Pocketnya sendiri. Tuh, kayak gini. Nah, kemarin sih pesen dari mbaknya pastiin banget. Gimbalnya tuh udah mati ya guys posisinya. Udah turn off, jangan sampe nyala. Karena takutnya gerak-gerak. Karena ini sensitif banget nih gimbalnya. Terus, juga nggak kalah seru, dapet pochnya. Nah, pochnya ini anti air dan ini masuk untuk semuanya. Semua perkakasnya. Karena dipisah-pisah gini tempatnya. Nah, ini ada separatornya gini. Ada tempat DJI-nya. Ini aku coba isi dulu. Taraaa, udah rapi ya guys disini. Jadi, ini udah cukup untuk isinya adalah DJI Pocket 3-nya. Terus, kemudian ada tripodnya. Ini masuk. Juga extension baterainya. Ini mic-nya juga bisa masuk sini. Bulu-bulu mic-nya juga ada sini. Dan juga mount untuk tripodnya. Bisa taruh disini ya. Oke, tinggal kita bungkus kayak gini. Aman banget. Tampil tahan air dan rapet tuh. Lihat deh. Build-in-nya tuh kayak... Kayak gini bunyinya. Bagus. Daripada kita harus beli lagi ya kan. Ini udah termasuk disini. Oke, seru banget. Untuk DJI ini. Semoga kamu bisa menjadi teman yang baik untuk Missing the World ya. Nah, untuk first impression videonya. Kita bisa saksiin disini. Ini aku ada video untuk paginya. Atau kayak siang dan sore. Yang peduh dengan light atau cahaya. Aku juga ada video yang agak gelap. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tampilan video. Kalau kita lagi di outdoor. Seterang ini sih guys. Ya, secer nih hasilnya. Hmm... 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 nah ini hasilnya kalau kita lagi di dalam ruangan masih oke ini dengan pencahayaan yang cukup ya pakai lampu masih sudah oke nah sekarang kalau kita coba kalau benar-benar dia low light masih oke kita kecil lagi nah ini benar-benar nggak ada pencahayaan pencahayaannya minim masih oke guys hasilnya nah tik-tik-tik tadi sih enggak bisa dibilang nih dengan hasil yang jujur nih kalau bisa dibilang ya ini worth it guys nah ha 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati